Kita beralih informasi selanjutnya, Pemirsa Wakil Ketua KPK Laoday M. Sharif diprotes anggota Komisi 3 DPR RI atas pernyataannya menanggapi hak imunitas DPR yang ada dalam merevisi Undang-Undang MD3 yang baru disahkan. Anggota Dewan tidak terima dengan pernyataan Laoday yang menyebutkan seharusnya seluruh warga negara sama di mata hukum. Itu berkaitan pidana khusus. Maka nggak ada di situ izin ini. Jadi bukan imunitas itu berlaku terhadap korupsi, maka dibaca dulu Pak. Ini kan lucu kita. Apa-apa kita komentari, apa-apa kita komentari. Yang belum kita tahu, kita komentarin. Disiplin, Pak. Karena saya yakin Pak Masinton, Ibu Irma, dan saya pernah lulus pengantar ilmu hukum, equality before the law itu adalah prinsip yang tidak bisa kita tidak hormati. Dan oleh karena itu, pada putusan MK sebelumnya itu sudah ditiadakan. Oleh karena itu, kalau ada pasal seperti itu di gedung yang mulia ini, dan pernah belajar pengantar ilmu hukum, ya sudah. Kalau seandainya dengan komentar itu saya tidak diterima di gedung yang mulia ini, saya rela keluar, Pak. Bukan cuma keluar dari ruangan, keluar dari KPK juga nggak apa-apa. Dengan pernyataan awal bahwa kalau kita kuliah pengantar ilmu hukum, merenung, dan seterusnya. Saya awalnya berpikir, Bang Laude ini memang belum baca pasal 245 yang secara jelas ini, Bang. Kemudian, tapi pernyataan abang di awal itu seolah-olah saya dan anggota DPR Komisi 3 yang saat ini mempertanyakan pernyataan abang itu adalah sarjana hukum yang sama sekali nggak paham pengantar ilmu hukum. Terima kasih.